Hai hai Sobat Data, kami dari Kelompok 10 Dengan Faris, Devani, dan Jessica Akan membahas tentang Cross Validation Apa itu Cross Validation? Cross Validation merupakan suatu metode Machine Learning untuk memilih kombinasi data train dan test Dengan melakukan iterasi agar memiliki akurasi yang baik Selain itu, juga digunakan untuk membagi data set sebagai training dan test set Cross Validation terdapat tiga jenis Yaitu Keyfold, Live One Out, dan Stratified Cross Validation Yang pertama, Keyfold Cross Validation merupakan metode Dimana data dibagi secara random menjadi beberapa kabagian yang sama besar Kemudian dilakukan training terhadap K-Classifier dengan menggunakan beberapa bagian Dan tes dilakukan dengan bagian yang lain Akurasi akhir, yaitu akurasi rata-rata dari sejumlah K-Proses Berikut ilustrasi dengan 10-Volt Cross Validation Pada iterasi pertama, bagian ke-1 hingga 9 dijadikan sebagai training dan bagian ke-10 sebagai test set Sedemikian rupa hingga pada iterasi ke-K, bagian ke-1 sebagai test set dan bagian ke-2 hingga 10 sebagai training set Kemudian selanjutnya ada Live One Out Cross Validation Metode ini hampir sama seperti Keyfold Cross Validation Dimana membangun model dari seluruh data set dikurangi satu baris untuk test set Perhitungan akurasinya yaitu persentase dari seluruh iterasi yang terjadi correct classification Terakhir adalah Stratified Cross Validation Yaitu pembentukan FOP yang dilakukan secara sertifikasi sehingga distribusi kelas pada setiap FOP kurang lebih sama dengan data set total Selanjutnya, kita akan meranik dengan software R Ikut adalah contoh penganggung aplikasinya Cross Validation menggunakan software R Data yang digunakan adalah data German Credit Yang terdiri dari 9 attribute dan 1000 record Untuk tabli processing data menggunakan library state akan agar mudah Tabli processing data yang digunakan dalam praktek ini adalah pengecekan missing value Menggunakan coding business dari data Jerman Dapat dilihat tidak ada missing value pada setiap attribute sehingga 100% data tersebut tidak memiliki missing value Setelah data dipersiapkan Kita melakukan Cross Validation yang pertama adalah Covered Cross Validation dengan class 10 Yang pertama siapkan library caret Kemudian definisikan training control dengan metode CP Dan number iterasi sebanyak 10 Kemudian siapkan model dengan class Sebagai variable depending Dan data yang digunakan adalah data Jerman Kemudian tampilkan model Berdasarkan model yang diperoleh Diperoleh nilai akurasi yang terbaik sebesar 0,724 Dan nilai kapa yang terbaik sebesar 0,186 Artinya jika data dalam kondisi balance maka akurasi model diperoleh sebesar 72,4% Dan apabila data dalam kondisi in balance diperoleh akurasi sebesar 18,6% Dengan dua variabel yang signifikan Kemudian salah satu metode Cross Validation UI adalah Live One Out Yang pertama definisikan model trainnya yaitu train control dengan metode L-U-O-C-P Kemudian definisikan model 21 Dan train keras sebagai variable dependent dengan data Jerman Kemudian print model 21 Berdasarkan model yang diperoleh Nilai akurasi yang terbaik diperoleh sebesar 0,733 Dan kapa sebesar 0,221 Yang artinya Jika dalam kondisi balance 73,3% model tersebut akurat Namun jika dalam kondisi data in balance Nilai akurasi model yang diperoleh sebesar 22,11% Dengan maksimal dua variabel signifikan Perbedaan nilai akurasi kapa Dan akurasi yang terlalu jauh Dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk kurang baik Bila memulakan Cross Validation Salah satu langkah yang digunakan Untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan tahap preprocessing lebih lanjut Salah satunya dengan melakukan standarisasi data atau transformasi data Baik, sekian dari kami Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa